Pemirsa tidak hanya Bominasution, sebelumnya sang adik Ipar, Kaisang Pangarok, dan istrinya Irina Gudono juga disuara setelah fotonya menaiki jet pribadi viral di media sosial. Video Anang dan menantu Jokowi tersebut turun dari jet pribadi langsung dijemput mobil mewah viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Kaisang dan Irina turun dari pesawat jenis Gulfstream G650ER di Bandara Adi, Sumar, Mosolo. Dari informasi yang dihimpun, tarif sewa rata-rata per jam bisa digunakan untuk membeli satu unit rumah tipe sederhana. Kaisang pun dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Namun belakangan, KPK batal memanggil Kaisang Pangarok untuk mengklarifikasi asal-usul pemakaian fasilitas mewah tersebut. KPK mengklaim tidak ada tekanan saat akan meminta klarifikasi Kaisang akan hal itu. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga terseret isu tersebut karena pernah menggunakan jet pribadi. Mahfud mengaku memang pernah menaiki jet pribadi milik mantan Wapres Yusuf Kala ketika diundang untuk berkotbah di Mahjid Al-Markas Makassar, Sulawesi Selatan pada November 2022. Mahfud juga angkat bicara terkait polemik putera Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarok serta istrinya Erina Gudono yang diduga menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Mahfud mengatakan masyarakat tidak bisa memaksa KPK memanggil Kaisang. Menurut Mahfud, ini tergantung itikat KPK. Dia juga mengingatkan banyaknya koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa. Untuk itu, dia mencontohkan kasus seorang pejabat Eslon III Kementerian Keuangan berinisial RA. RA sekarang mendekam di penjara karena ketahuan korupsi sebelah anaknya yang hedon dan flexing ditangkap. Kemudian, kalau alasan karena Kaisang bukan pejabat dan dianggap tidak diproses, maka nanti setiap pejabat bisa meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Terkait argumen kedua tersebut, Mahfud mengatakan hal itu sebelumnya telah dinyatakan diantaranya oleh pimpinan KPK, Alexander Marwata.